Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana cara mengaktifkan mode pesawat di iphone baik teman-teman, sebelum saya mulai tutorial kali ini saya ingatkan dulu bagi kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel ini supaya channel ini cepat berkembang dan admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya oke, terima kasih baik teman-teman, langsung saja untuk ke tutorialnya yaitu bagaimana cara mengaktifkan mode pesawat di iphone oke teman-teman, saya matikan dulu iphone nya oke, kemudian saya nyalakan ulang oke, disini kita bisa masuk beranda dengan cara seperti ini ya oke, kemudian masuk di layar utama nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan mode pesawat di iphone sebelumnya, bagi kalian pengguna android atau kalian yang sebelumnya pakai android biasanya untuk mengaktifkan mode pesawat kita geser layar android ke bawah seperti ini ya teman-teman namun berbeda halnya dengan yang ada di iphone jadi kita tidak bisa menggeser ke bawah kalau kita geser ke bawah seperti ini maka akan menutup beranda depan ya teman-teman oke, kita kembali dulu ke layar utama oke, untuk mengaktifkan mode pesawat di iphone kita geser layar bawah kita atau layar bawah iphone kita ke atas ya seperti ini nah, disini ya teman-teman sudah terbuka seperti ini nah, disini sudah ada icon pesawat ya nah, disini sudah ada icon pesawat nah, bagaimana cara mengaktifkan mode pesawat di iphone caranya kita tinggal menekan pesawat ini ya atau menekan icon pesawat ini ya baik, seperti ini caranya nah, disini warnanya sudah berubah menjadi kuning ya teman-teman nah, ini artinya mode pesawat di iphone sudah diaktifkan ya teman-teman nah, untuk mematikannya atau matikan mode pesawat ya, kita tinggal mengetuknya sekali lagi nah, disini sudah ya sudah mati ya tadi warnanya kuning ketika menyala atau ketika aktif kemudian disini sudah warnanya sudah putih artinya sudah tidak aktif lagi untuk di mode pesawat baik, ya teman-teman sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang baik, teman-teman sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya selamat menikmati terima kasih